Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Azharudimukti Dari kelas 11 Ipah 3 Ingin menjelaskan materi tentang pembagian suku banyak Kita langsung ke soal aja Disini ada tentukan Hasil bagi dan sisanya Jika PX nya ini 2 X pangkat 3 Ditambah 4 X pangkat 2 dikurang 18 Dibagi dengan X min 3 X min 3 ini kita sebut sebagai apa? Pembagi Dimana-mana pembagi itu kita taruh paling depan Jadi X min 3 Dibagi dengan soalnya yaitu PX Ini soalnya Kita masukin 2 X pangkat 3 ditambah 4 X pangkat 2 dikurang dengan 18 Cara pengerjanya gimana? X min 3 kali berapa yang hasilnya 2 X pangkat 3? Ingat disini ada pangkat 1 Penyebutnya ini 1 Nah 1 kali berapa yang hasilnya 2? 2 X kali berapa yang hasilnya X pangkat 3? X pangkat 2 Kenapa X pangkat 2? Karena X pangkat 2 dikali X X itu pangkatnya berapa tadi? 1 Berarti sama dengan X 2 ditambah 1 Ini sama dengan X pangkat 3 Kita dapat 2 X pangkat 2 dikali X Kita lanjut ke sini 2 X kuadrat dikali min 3 Yaitu min 6 X kuadrat Ini kita kurang Ini habis Nah selanjutnya yaitu ada plus 4 X kuadrat dikurang min 6 X 4 X kuadrat dikurang 6 X kuadrat Ini jadi plus 4 X ditambah 6 X Itu sama dengan 10 X kuadrat Min 18 turun ke bawah Min 18 Oke Kita lihat lagi Jadi 1 kali berapa yang hasilnya 10? 10 Ya kan? X kali berapa yang hasilnya X kuadrat? X Kenapa? Karena X dikali X Itu sama dengan X kuadrat Ini pangkat 1 Ini pangkat 1 Ini ditambah Jadi 1 Eh maaf kok 1 2 Ya guys ya Nah kita udah dapet 10 X nya itu Maka kita masukin lagi ke sini 10 X dikali X Itu sama dengan 10 X kuadrat 10 X dikali min 3 Yaitu 30 X Kita kurang Ini habis Ini habis Nah untuk yang ini Ya Kita tulis begini Min 18 dikurang min 30 X Ya kan? Min ketemu min itu plus Jadi min 18 Plus 30 X Dimana-mana variable ini harus tetap di depan Jadi penulisannya adalah 30 X dikurang 18 Ini kenapa positif? Karena Ini nih tadi Ya kan? Min ketemu min jadi plus 30 X Jadi kita taruh 30 X nya di depan Oke Sekarang kita masukin lagi Ditambah 1 kali berapa yang hasilnya 30? Yaitu 30 Ya kan? X kali berapa yang dikali X? Dikali 1 Ya kan? Jadi kita gak perlu tulis lagi ini lagi Karena kalau kita tulis ini sama dengan X kuadrat Ya kan? Kalau dihasil 30 dikali X Itu bisa 30 X Itu bisa 30 X Ya tapi kita gak butuh karena di depannya udah ada 10 X Jadi sini 30 Kenapa 30? Coba kita masukin 30 dikali X Itu 30 X Ya kan? Udah bener kan? Nah 30 dikali X itu 30 X 30 dikali min 3 Itu min 90 Ini kita kurang Abis Min 18 Dikurang min 90 Ini min ketemu min jadi plus Min 18 Plus 90 Yaitu 72 Nah 72 ini adalah sisa bagi Oh iya maaf Dilupa dikasih tau Kita bakal nyelesaikan ini dengan 2 cara Ya Nah yang lagi kita kerjakan ini Ini dengan cara bersusun Dan ada yang cara yang kedua Yaitu ada cara horner Abis ini kita akan Apa? Belajar horner Nah Bersusun ini kan Ini udah sisa bagi Berarti kita udah bisa Udah gak bisa membagi Dengan X min 3 ini lagi Berarti ini yang lihat sini Ini adalah Hasil bagi Jadi hasil baginya adalah 2 X kuadrat Ditambah 10 X Ditambah 30 Itu adalah udah hasilnya Oke kita sekarang lanjut lagi Ke metode horner Ya di metode horner ini Sama aja Kayak pengerjaan ini Kita lihat pembaginya adalah X min 3 X min 3 Kita sederhanain dulu Ini X min 3 Sama dengan 0 Kita sederhanain guys Kita untuk mencari X nya X sama dengan Min 3 Dipindah ruas ke kanan Jadi plus Sama dengan X Sama dengan 3 Makanya kita tulis 3 Kita pakai horner Kita lihat PX nya 2 X pangkat 3 Ada pangkat 3 2 X pangkat 2 Ada pangkat 2 Tapi disini gak ada X pangkat 1 Berarti Kalau penulisan begini X pangkat 3 Ditambah X pangkat 2 Karena gak ada 1 nya Ini gak ada Kita tulisnya 0 Berarti kita masukin pembilangnya Ada 2 Ada 4 X pangkat 1 nya gak ada Yaitu 0 Min 18 Kita masukin 2 4 Tadi berapa X 1 nya gak ada kan Maka 0 Dikurang 18 Kita langsung aja Metode horner 2 nya turun ke bawah Yaitu 2 2 kali berapa Eh 2 kali berapa 2 dikali 3 Itu 6 4 ditambah 6 Itu sama dengan 10 10 kali 3 Itu 30 0 ditambah 30 Yaitu 30 30 kali 3 Itu 90 Min 18 Ditambah 90 Itu sama dengan 72 Ini biar ditambah gampangnya Gini aja sih Ini ditambah Nah Kalau udah gini Ini kan hasil bagi Tadi ya Berarti kalau ini udah hasil bagi Kesininya Untuk cara gampangnya Ini gak butuh Variable Ini gak butuh sama sekali Jadi ini hasilnya Kita turun ini ya 30 Nah kalau kesini Ini butuh variable 1 Disini kita jadi X 10 X Maaf Nah kalau kesini Ini butuh X nya itu ada 2 X pangkat 2 Jadi kesininya Ada 2 X pangkat 2 Kalau misalkan ada lagi Ini ke kirinya Berarti itu X pangkat 3 Kekirinya lagi X pangkat 4 Dan seterusnya Nah karena ini udah hasilnya Maka jadi hasilnya 2 X pangkat 2 Ditambah 10 X Ditambah 30 Ini adalah hasil Bagi Dari metode Horner Nah untuk kita ceknya lagi Kita mau ini bener apa enggak Kita samain dengan metode yang tadi Yang Bersusun Bener gak? 2 X pangkat 2 Ditambah 10 X Ditambah 30 Kita lihat 2 X pangkat 2 Ditambah 10 X Ditambah 30 Berarti ini bener Mungkin segitu saja penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh